Oke selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Kumbokarno Saya ingatkan dulu untuk yang baru menemukan channel saya Baru melihat video di channel Kumbokarno ini Jangan lupa untuk subscribe ya lor Subscribe, like, dan komen Oke dulur Video kali ini akan Saya terangkan Cara pengetesan trafo secara sederhana ya Khususnya bagi yang belum tahu Kalau yang sudah tahu ya abaikan saja Oke dulur Langsung saja Kita tes trafo ini ya Maksudnya kita tes untuk Sekunder, lilitan sekunder dan lilitan primer Oke Itu yang pertama Kita butuhkan avometer Avometer biasa Lalu Untuk jarum Penunjuknya Atau ini kita arahkan ke Om Ke bagian om ya Bisa 1, bisa 10 Lalu kita colokkan ke trafonya Kita boleh Bulat balik Untuk Probenya ya Untuk hitam sama merahnya Bisa bulat balik lor Oke Langsung saja Pertama kita akan mengetes Yang sekunder saja dulu ya Oke Salah satu prop Atau salah satu Ini Colokan Kita hubungkan ke CT Bisa bulat balik ya Lalu kita hubungkan ke Sebelahnya Yang 32 Bisa dilihat disitu Jarumnya bergerak Berarti ini Tidak putus Lalu ke 42 Lalu sebaliknya Lalu ke yang Volt besarnya ya Juga Bisa kita hubungkan CT nya 1 Jarum bergerak Bergerak lor Oke Lalu kita hubungkan Ke body Kita ambil Satu Salah satunya CT nya Lalu kita hubungkan Ke body lor Tidak bergerak lor Dan ini harusnya Tidak bergerak Kalau bergerak Berarti Lilitan ini Bocor Kalau bocor Ya Kemungkinan bisa Nyetrum Tidak bisa dipakai Kalau untuk DC Mungkin Untuk tegangan sekunder Masih kecil Nah Sekarang kita Tes untuk yang Lilitan Primer Lilitan Primer Kita ambil Nol Sama caranya Lalu kita hubungkan Ke 110 Jarum bergerak Lor Ke 220 Ke 230 Lalu kita hubungkan Ke sekunder Ini jangan sampai Bergerak Kalau bergerak Berarti Trafo rusak Atau shot Oke lor Lalu kita hubungkan Juga ke body Ke body Ke body Jarum tidak bergerak Lor Kalau bergerak Nah ini bahaya Bisa tersengat Listrik Ya Nah Jadi tidak bergerak Lor Nah kalau Disini bergerak Sesama kabelnya Bergerak Tapi kalau ke body Jangan bergerak Lor Kalau Jarum pada Avometer Bergerak Berbahaya Lor Lalu untuk Ekstra tegangan Satu ampere Sama caranya Nah itu Jarum bergerak Lor Untuk 15 volt Jarum bergerak Dan sebaliknya Bergerak Kita hubungkan Ke Primer Nah Tidak bergerak Lor Kalau bergerak Berarti Bocor Atau shot Kira-kira Seperti itu Lor Nah ini Juga yang Ekstra Kita hubungkan Ke body Tidak boleh Bergerak Lor Seperti itu Lor Cara pengetesan Trafo Secara Sederhana Bagi yang Belum tahu Bagi yang Sudah tahu Ya ini Anggap saja Sebagai video Hiburan Jangan Di Apa itu Ya Anggap saja Sebagai video Hiburan Lor Untuk yang Sudah tahu Untuk yang Senior Yang lebih Berpengalaman Baik Lor Itu saja Dulu Video Cara Pengetesan Trafo Dengan Menggunakan Avometer Secara Sederhana Ya Lor Oke Banyak Di Facebook Ya Terutama Di Facebook Itu Banyak Yang Menanyakan Trafo Kalau Dites Pen Nyala Disini Nyala Disini Nyala Itu Sebenarnya Kalau Ampli Atau Apa Atau Power Masih Berbunyi Dengan Normal Sedangkan Bodi Dites Pen Menyala Sebenarnya Tidak Ada Masalah Itu Kalau Menurut Saya Merupakan Induksi Dari Lilitan Jadi Lilitan Ini Menghasilkan Induksi Menghasilkan Magnet Medan Magnet Yang Diubah Menjadi Arus Listrik Kira-kira Seperti Itu Jadi Jangan Apa itu Jangan Takut Kalau Memang Kita Tancapkan Kita tancapkan Pesawat Atau Ampli Atau Apa Masih Normal Berarti Tidak ada Masalah Di Trafo Lalu Lalu Untuk Pengetesan Seumpama Memang Kita Takut Sekali Waduh Mas Nanti Kalau Nyetrum Gimana Caranya Gini Seumpama Ini Terhubung Langsung Ke PLN Terus Kita Kita Umpamakan Kita Umpamakan Ini TASPEN Kita TASPEN Nyala Waduh Mas Nyala Ini Gimana Takut Kesetrum Caranya Seperti Ini Tempelkan Tangan Kita Seperti Ini Dengan Kecepatan Desk Desk Kita Akan Tersengat Tapi Sedikit Sengkring Gitu Kalau Memang Sedrumnya Tinggi Berarti Bocor Tapi Kalau Pesawat Nyala Saya Tanggung Tidak Bocor Kenapa Saya Memberitahu Seperti Ini Reflek Manusia Ini Reflek Manusia Itu Kalau Gini Kita Langsung Ditarik Gini Tapi Jangan Sekali Sekali Seperti Ini Lur Boleh Seperti Ini Kalau Yang Sudah Tau Listrik Kalau Yang Belum Tau Listrik Seperti Ini Reflek Kita Reflek Kita Bisa Gini Ini Gini Ini Gak Dilepas Malah Ketahan Malah Nyengkrem Kalau Kita Kaget Tersengat Listrik Tapi Kalau Seperti Ini Otomatis Gerak Tubuh Kita Langsung Menarik Jadi Seperti Itu Yang Saya Dapatkan Dari Teman Teman Yang Ngerti Listrik Tapi Saya Sarankan Juga Kalau Yang Gak Tau Listrik Jangan Kalau Listrik Itu Terlalu Besar Jangan Tapi Kalau Listrik Rumah Satu Pas 220 Volt Gak Masalah Tapi Kalau Sudah 3 30 4 40 Jangan 3 80 Atau 4 40 Jangan Loh Baik Itu Aja Dulur Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Video Kali Ini Saya Ingatkan Lagi Yang Baru Melihat Video Saya Subscribe Like Dan Comment Untuk Dapat Mengikuti Video Video Saya Yang Lain Oke Loh Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Saya Selamat Suri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat